Halo sahabat merdeka, berjumpa dengan saya Luluhan Dayani dalam Top News Senin 26 Agustus 2024. Berita pertama Megawati tunjuk Basuki Cahaya Purnama alias Ahok untuk tetap tutup mulut dan tidak boleh banyak bicara. Selanjutnya Ketum Nasdem Surya Paloh memuji kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun menjabat. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri mengumumkan para calon kepala daerah untuk menghadapi Pilkada Serentak 2024. Dalam pidato Megawati menunjuk-nunjuk Ahok untuk menjaga ucapannya. Megawati dalam pidatonya mengaku senang menggoda Ahok dalam tiap kesempatan. Termasuk agar mantan gubernur Jakarta itu tutup mulut mengikuti perintahnya. Megawati menambahkan Ahok harus tetap mengikuti perintah selotip alias tutup mulut. Nah kemarin kan sudah mulai terlihat bahwa rakyat itu yang saya pernah seringkali ngomong, rakyat itu tidak bodoh, rakyat itu pintar. Hanya ini, dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok, sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan loh. Abis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak-banyak media. Jangan mau diwawancara ya. Jadi nanti nggak usah, karena perintah ketum, nggak boleh. Saya seneng deh kalau ngoda India. Dalam pertemuan tersebut, PDIP belum mengusung Anis Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024. Padahal sebelumnya, Mega bersama PDIP dikabarkan bakal mengusung Anis berduet dengan Rano Karno. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh berpidato dalam acara pembukaan Kongres 3 Partai Nasdem pada Minggu 25 Agustus 2024 kemarin. Dengan bangga, Surya Paloh bahkan memuji kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun ini. Dalam pidatonya, Surya Paloh memuji kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun, yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Paloh lalu berguyon soal niat baik dan strategi tepak. Ia kemudian menyinggung Bahlil sebagai adiknya. Di sana ada niat baik. Ada nawah itu. Ada keinginan untuk berbuat baik. Dan seharusnya lah. Perspektif pandangan kita mengambil yang baik, menjaga yang baik, dan menyengampingkan yang kurang baik. Kita harus berterima kasih Pak Jokowi. Anda telah memberikan banyak kepada Nasdem ini. Satu pembelajaran politik. Satu pembelajaran politik. Kita belajar dari kepemimpinan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia yang hampir 10 tahun. Dari pembelajaran ini saya bisa memahamin. Hidup memang bukan hanya bermodalkan niat baik semata-mata. Niat baik itu sewajarnya dan mestinya. Tapi juga harus ada strategi yang tepat. Begitu niat baik saja, tidak strategi yang tepat. Bung Bahlil bisa menjawabnya itu sebagai adik saya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Luluhan Dayani, simak berita lainnya hanya di merdeka.com. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!